Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bahasa Basi Immanuel Bahasana, Bahasini di Immanuel Halo semuanya, sudah lama tidak berjumpa ya? Enggak sih, enggak lama, baru sebulan ya kalau sama saya Nah, untuk podcast kali ini kita akan membawakan topik Untuk orang-orang yang suka melayani Tuhan, yaitu harus pakai nada Tapi bukan pakai lagu nih, jadi gini nadanya Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan Tanda seru dan tanda tanya juga itu harus barengan Karena ya begitulah Nah, sebelum kita masuk ke topik, kita harus perkenalan dulu dong Karena tak kenal maka tak sayang, pertama-tama mari kita perkenalkan Bapak di sebelah kiri saya ini yang akan menjadi narasumber Bapak Abraham Ruben Persa Halo Bapak Halo Gabi Tere, eh belum pernah kan Tere? Oh belum, oke Salam jumpa Sobat Immanuel, sehat semua ya Terima kasih Oh iya, maaf tadi saya enggak sebutin ya Bapak Pendeta Abraham Ruben Persa Baiklah Biar lebih kredibel gitu Pak menjadi narasumber ya saya sebutin nih Nah, di sebelah kanan saya ada, siapa nih cewek? Siapa ya? Kakak Gracia? Bukan, bukan, bukan Mesti disebut ya, kangen kita Kangen, lumayan Boleh Oke, nama aku, tadi kalau kata Bapak Tanita namanya Karena harus pake nama asli Tapi biasanya di gereja aku dipanggilnya Tere Sebut penatuhannya dong Oh iya, itu papaku dong Oh iya Halo kakak Tere, anaknya Bapak Mer... Pertua, salah penatuhannya Anaknya Bapak Penatuan Evo Yandi, kebetulan Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita langsung masuk aja Jadi stay ya, tetap dengarkan kita di podcast Bahasa Bahasi Immanuel Bahasana, bahasini di Immanuel Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bahasa Bahasi Immanuel Bahasana, bahasini di Immanuel Nah teman-teman, oh iya sobat-sobat Immanuel Tadi kan sempat di segmen sebelumnya kita kasih tahu Kalau topik podcast kita pada kali ini itu Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan Itu ada maksud sebenarnya ini untuk memperingati juga Bulan Juni ini kan bulan pelkes ya Pelkes ya, pelkes pelayanan dan kesaksian Bukan kesehatan guys, pelayanan dan kesaksian Nah ini nih, di sini kita mau Di podcast ini kayak macam ingin refleksi sih Pak Kita kan di sini kan mungkin pasti banyak gitu Yang nonton yang juga telah turun tangan untuk menjadi pelayan Tuhan gitu Maupun di gereja, maupun di tempat lain Di sekolah, di kuliah, di tempat kerja Itu kan banyak kayak bentuk dari pelayanan kepada Tuhan gitu Nah, tapi tentu saja kita ini hanya manusia nih ya Dan kita tuh pasti merasakan kelelahan Kayak tidak bisa dipungkiri gitu ya Kalau dari pandangan aku gitu Teri, pernah merasa lelah gak dalam pelayanan? Gimana ya jawabnya? Kalau lelah Lelah mungkin bukan lelah pelayanan ya Tapi ya emang fisiknya aja sih Yang kayak misalnya kurang tidur atau apa gitu sih Tapi kalau dalam secara kayak Mal capai dalam melayannya sih enggak ya Nah, puji Tuhan ya ampun Nah, Bapak nih Bapak kan seorang pendeta nih Pak Pernah gak Pak merasakan lelah gitu Dalam menjalani pelayanan? Yang pertama Sama seperti teori lelah fisik itu pasti gitu ya Karena kalau pendeta GPB itu Kalau saya ingat Apa namanya Saya flashback ke belakang gitu ya Bahwa sejak vicaris Maka itu full Dua tahun Gak ada cuti, gak ada apa tuh Harus pokoknya jalani gitu Nah, setelah itu ditabiskan Baru kemudian Kalau dia satu tahun Bekerja Baru nanti dapat cuti 18 hari kerja gitu ya Tapi itu pun Pada prakteknya Enggak penuh kita jalani gitu ya Karena ada kebutuhan pelayanan dan sebagainya Kemudian Kalau genap lima tahun kita kerja Kita dapat cuti besar yang tiga bulan Tapi itu pun Sekali lagi Kadang-kadang tidak Tidak bisa penuh kita jalani juga Begitu Nah, untuk harian dan mingguannya Memang kita ada Kerja harian Misalnya ke kantor gitu ya Tapi Jam kerjanya pendeta itu kan Kadang bisa 24 jam Kalau 25 Bisa juga 25 gitu ya Ada misalnya Mungkin hari-hari yang Di luar jam ibadah Cuma Misalnya pagi sampai sore gitu Tapi kalau ada yang datang Misalnya mau pastoral Atau minta dikunjungi orang sakit Atau kemudian ada kejadian misalnya Meninggal dan sebagainya Yaitu Kadang-kadang bisa Dua hari berturut-turut gitu Yang tidur cuma 1-2 jam Kan gitu Makanya Kalau dibilang lelah Pasti lelah Gitu ya secara fisik Nah, kalau lelah Secara batin Biasanya itu Ada banyak hal Gitu ya Ada banyak hal Jadi kalau Dibilang lelah Pasti kami mengalami lelah Maka itu salah satu yang Diingatkan Ketika kami menjalani pelayanan itu Jangan sampai Istilahnya itu Burn out gitu Bahwa Kita akhirnya Kebakaran sendiri Meledak sendiri Seperti itu gitu Sampai disitu dulu Nanti baru yang lainnya Gitu ya Nah, ini Pak Juga ada Kita ada lagu kan Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan Nah, itu nadanya yang benar Sebenarnya seperti itu ya Bukan Jangan lelah dihadapi Bekerja di ladangnya Tuhan Gitu ya sebenarnya Nah, itu tuh Mungkin Waktu kecil tuh kayak kita Ya, ya, ya Kita tetap semangat Gitu dengerin Tapi tuh kalau makin gede Bisa kita udah benar-benar Menghadapi yang Kerasnya Gimana ya Bukan kerasnya sih Tapi kayak memang Kokohnya Kayak pahitnya Kan dalam hidup Pasti ada pahit lah Bahkan dalam melayani Juga ada pengalaman pahit Walaupun Aku percaya Hasilnya akan Manis sih Karena kita kan Bekerja untuk Tuhan Tapi Tidak bisa dipungkiri Kita tuh Ada gitu Rasa sepet-sepet pahitnya Di dalam prosesnya Nah Itu tuh Sebenarnya Jangan lelah tuh Gimana sih Pak Di dalam Pelayanan Itu tuh Ya, teoriya gimana Wabdu Gimana, gimana, gimana Gimana Lelah Jangan lelahnya tuh Kamu menafsirkannya Kayak gimana Gimana ya Gimana Gimana Apa ya Mungkin Jangan lelahnya itu Bukan Kayak Kalau misalnya Ngomong kayak Jangan lelah Gak boleh lelah Gitu kan Ujung-ujungnya kayak Dipaksa kan Kalau misalnya Pemaksaan kan Kayak Aduh Kureng Nanti Ujung-ujungnya Kureng Kayak Kalau menurut aku Jangan lelahnya Lebih ke Apa ya Lebih ketulusan hati Gitu Jangan lelahnya tuh Lebih kayak Gitu loh Kayak ketulusan hati Kayak Kalau Karena kan Kalau emang kita Tulus melayani Apa ya Gak akan Kayak Ngerti gak sih Maksudnya Gak akan Males gitu Kayak Kalau misalnya Dipaksa Kan ujung-ujung Ah gak mau Ah nanti capek Nanti ini Nanti ini Banyak gitu kan Lelesannya Mungkin Jangan lelahnya tuh Lebih kayak Yang penting Hati kita tulus Gitu loh Benar-benar Tujuan kita tuh Untuk melayani Tuhan Gitu ya Gak cuma semata-mata Untuk menyenangkan Jemaatnya doang Tapi menyenangkan Hati Tuhan juga Gak sih pak Jadi Jangan lelah Yang dinyanyikan itu Memang betul bahwa Bukan soal Fisik saja Sebenarnya Tapi lebih kepada Motivasi Lebih kepada Semangat Spiritnya Gitu Kan Di Pesannya Paulus kepada Timotus kan Biarlah rohmu Menyala Gitu ya Nah jadi Itu Lebih Lebih berbahaya Kalau misalnya Kita mengalami Kelelahan Secara spirit Dan juga Secara motivasi Dibandingkan secara fisik Kalau secara fisik kan Kita tidur Kita makan Selesai Terus segar lagi Tapi kalau spirit Dengan motivasi Wah itu repot tuh Susah Gitu Kadang bisa Memunculkan trauma Kadang bisa Memunculkan Macem-macem Gitu Makanya Saya ingat ya Waktu Kami Bertugas di Singapura itu Mereka bilang Begini Church manager Bila begini Pokoknya Pak pendeta Senin Libur Kami gak ganggu Gitu Biar ada apapun Pokoknya kami gak ganggu Terus saya bilang Dengan Dengan gagahnya Saya bilang begini Wah saya ini pendeta Saya pendeta GPIB Kalau di GPIB itu Prakteknya Senin ketemu Senin gitu Gak ada liburnya gitu Terus mereka langsung Seperti Antara kagum Dengan kasihan Mungkin gitu ya Atau kaget Terus Tapi dia bilang begini Tapi Kan Biar bagaimana Kan pendeta Perlu istirahat Dan istirahat Yang dimaksud itu Bukan istirahat fisik saja Tapi istirahat Batin Gitu kan Karena kan Tugas dalam pelayanan itu Kan kita berjumpa Dengan banyak orang Dengan banyak karakter Banyak mau Banyak Macem-macemnya Gitu Nah kalau kita Tidak endapkan Punya waktu Untuk tenang Untuk istirahat Itu dia akan bertumpuk-tumpuk Nah kalau misalnya Kita Lakukan itu dengan Katakanlah Tadi seperti Tari bilang Ketulusan Terus ternyata Kan manusia Ada titik jenuhnya Gitu ya Atau ada titik Titik nadirnya Titik nolnya Gitu Ketika dalam ketulusan Terus Kemudian tidak ada perubahan Atau apa Terus rasanya Kayaknya sia-sia ya Kayaknya Seperti itu Jadi ternyata Waktu-waktu istirahat itu Bukan hal yang sepele Tapi itu penting Gitu Karena kita punya Keterbatasan Gitu Itu sih Pak Itu kalau Capeknya fisik Dan memang Kitanya Lelah Karena Gimana ya Fisik dan Batin kita tuh Kayak di Gimana ya Di toncok Pokoknya kayak di Bejek-bejek Nah itu Mungkin ada jalan keluar Mungkin Capek Ya istirahat lah Terus kalau Selemang Kayak Banget Komunikasikan Nah ini kalau Misalnya Lelahnya tuh Karena rutinitas Gitu Pak Karena ada Gak sedikit gitu Aku mendengar Orang-orang Yang mengeluh Karena memang Dalam pelayanannya Tidak ada perubahan Gitu Stagnan Itu lagi Itu lagi Kegiatannya Gak ada Variasi Apa ya Tantangan Untuk mereka Berkembang Juga Ada yang Mandang Seperti itu Nah itu tuh Overcome Lelahnya tuh Gimana tuh Pak Apakah ini Lebih baik Dari dalam Diri kita Memberikan Membawakan Perubahan Di dalam Lingkungan Pelayanan kita Atau Memang Gereja yang Dukung duluan Yang dorong duluan Untuk ada Perubahan itu Lebih baik Saya pernah Mendengar ya Satu Orang Seorang Amat Tuhan Katakan begini Kalau bicara Pelayanan Jangan pakai Perasaan Karena Kalau pakai Perasaan Nanti Ketika misalnya Saya Dekat dengan Gaby dan Tere gitu ya Sedikit-sedikit Nanti saya akan Simpati Saya akan Empati Yang sebenarnya Perasaan Perasaan Saya itu Harus digunakan Energinya Untuk yang lain Gitu Atau Sebaliknya Ketika Misalnya Saya ternyata Nggak suka Sama Gaby Sama Tere Apa aja Pokoknya Saya lihat Negatif Nah itu Kan Menguras Energi Batin Dan sebagainya Lalu Pertanyaannya Kita kan Manusia Dengan Punya Perasaan Nah Hamba Tuhan Itu bilang Begini Ya kita Melayani Karena kita Melayani Perasaan Kristus Perasaan Kristus Itu kan Kalau Teolog Henry Janowen Katakan Dia adalah The wounded Healer Jadi yang terluka Yang menyembuhkan Wah Gimana caranya Sampai disitu Ya memang Tidak langsung Sulap ya Bim Salabin Langsung jadi Maka itu Sebagai pribadi Yang percaya Jadi bukan Bukan Pertama-tama Soal Dia pelayan Dalam arti Misalnya Sebagai Anggota majelis Sebagai pendeta Sebagai Pelayan PPT Atau apa Bukan itu dulu Tapi sebagai Pribadi yang percaya Maka Apa yang Dikatakan oleh Tuhan Yesus Kamu adalah Ranting Dan aku adalah Batangnya Maka harus Melekat Sehingga Asupan-asupan Itu Yang disebut Dengan Imitatio Christi Kita menyerupai Kristus Itu berjalan Nah Ketika kita Terjun Dalam pelayanan Maka Karakter Pola Perspektif Yang kita pakai adalah Ya karakter Kristus Jadi jangan Baru di sini Oh saya semangat Mau melayani Tapi kita belum punya Pengenalan Tentang Kristus Nanti Nggak diperhatikan Marah Nggak Nggak ditepuk tangani Marah Sakit hati Dikasih panggung Marah Nah jadi Memang Saya Salah satu Rasul Yang saya pikir Cukup Baik Memberikan teladan itu Misalnya Semuanya baik Tapi salah satu yang Cukup Menarik Rasul Paulus Jadi ketika dia Bertobat Dijumpai oleh Kristus Dia bertobat Dia nggak langsung Tampil di muka umum Nggak seperti Ya Yang lain-lain gitu ya Yang lain-lain Saya Kemarin Penjahat kelas kakak Sekarang bertobat Terus Bersaksi Wah Terus King Gereja Terus ini Terus ini gitu Nah terus Yang terjadi apa Ketika dia bersaksi Kemudian orang Makin lama Bukan makin banyak Yang bertobat Yang bertobat Yang bertobat tangan Tapi makin sedikit Mulai kecewa Atau misalnya Ketika dia berhasil Dengan ini Dia mulai lihat Wah ini saya dapat Banyak berkat Ini untuk saya Kan sekarang banyak tuh Korupsi-korupsi Hamba Tuhan Atau penyimpangan Dan lain sebagainya Gitu kan Nah Kalau Bercermin Dari apa yang Dlakukan oleh Paulus Saya pikir Itu penting Fondasinya harus Dibangun dulu nih Jadi bukan Sekedar Apa istilahnya Eforia Eh pelayanan yuk Yuk pelayanan Tapi Fondasinya nggak ada Ketika Diterpa angin Langsung goyang Gitu Kok Teri kasih kesempatan Gibi nggak Kenapa tuh Gitu Nah itu bisa jadi masalah Tapi kalau misalnya kita Sudah punya basic Ada fondasinya Mengakar pada Kristus Kalau ada apa-apa Apa yang nyakuin oleh Tuhan Yesus ya Gitu Nah Itu yang terjadi pada seorang Paulus Dia belajar 3 tahun 3 tahun udah belajar Kata saya sih berapa tahun Berapa bulan tuh Nggak sampai 1 tahun Nggak sampai sih Paling nggak kurang lebih 1 tahun kan Sekarang masih banyak yang nawar Bisa 3 bulan Nggak Nggak repot gitu Nah Jadi fondasi itu penting Paulus punya fondasi Walaupun dia udah Ahli katakanlah Dia seorang Calon imam di Yahudi Sangat hafal betul Tawaran segala macam Tapi ketika berjumpa dengan Kristus Dia mau belajar 3 tahun dia belajar Dan kemudian Setelah 3 tahun Apakah dia langsung melayani Nggak Satu-satu Tugasnya diambil Baru kemudian Bertambah-bertambah Sehingga Kita bisa dapat tuh Kesaksiannya seorang Paulus Juga rasul-rasul yang lain ya Bagaimana Dia betul-betul fokus Pelayanan Pokoknya Dimana Tuhan utus Dia melayani disitu Dia nggak bicara dulu Oh kayak Ephesus Di Ephesus ada fasilitas apa Saya disediakan apa Enggak Oh ke Korintus Korintus Nanti Tereo kasih berapa Stipendiumnya buat saya Enggak V-nya dulu V-nya Gitu Nggak ada DP dulu Nggak ada Gitu Pokoknya ketika Roh katakan Kamu harus menyeberang Kamu harus Layani orang-orang yang Bukan Yahudi Pergi Gitu Kenapa Karena fondasinya sudah ada Nah Masih banyak Kita Yang Kita punya Semangat Melayani Tapi lebih kepada Eforia Gitu Sehingga ketika Kondisi tidak Kondusif Lalu jadi sensitif Dan kemudian Akhirnya menarik diri Nah Seperti itu Nah kalau ditanya Kalau ditanya Siapa nih Kalau ada kondisi Seperti itu Atau mencegah Seperti itu Apakah si pribadi Atau gereja Ya dodo-doanya harus jalan Sehingga Sehingga Seperti yang tadi Gaby katakan Pelayanan ya gini-gini aja Gitu Nah dari gereja juga Perlu untuk Apa namanya Pekal Terhadap kebutuhan Kebutuhan Lokal Gitu ya Tahun ini Dengan tahun depan Tentu berbeda Nah itu harus Harus peka Sehingga ketika ada ide Dan sebagainya Ya itu Diakomodir Jangan ditolak Gak bisa Gitu Nah gak bisanya itu Kenapa Gitu kan Nah kemudian dari pribadinya juga Ya harus kreatif juga Gitu Jadi gak seperti Filosofi paku ya Dia masuk Kalau diketok Gitu Ya tapi Kreatif Gitu Terus berusaha untuk siapkan Oh kayaknya Ini nih Untuk pemuda nih Kita perlu begini Perlu begini Dan harus berani bertanya Gitu berani bertanya Dan terbuka untuk diskusi Jadi bukan Berani bertanya Sampai tetes darah penghabisan Harus dipertahankan Jangan Kadang-kadang suka begitu kan Akhirnya yang terjadi Tidak produktif gitu Nah untuk gereja Ya tentunya pendeta majelis Kan dipandu oleh Ketentuan yang berlaku Nah GPIB sendiri Tiap lima tahun itu Tata gereja Tata-tata itu direlevansikan Dengan kondisi-kondisi yang ada Gitu Kita Lima tahun Dua ribu Dua puluh Ke dua ribu lima belas Hitung mundur ya Lima tahun Kita gak pernah Menyangka Akan ada Covid Yang ada Di dalam diskusi adalah Gimana kita mengatasi Supaya kita Tidak terdistrupsi Dengan Digital Katanya gitu Eh ternyata Eh pada saat itu Kemudian Banyak pakar Banyak pihak Mengatakan Digital itu Harus dikendalikan Harus Pokoknya Dalam tanda petik Agak sedikit negatif Lihat digital Ya Teknologi itu kan Saat itu Wah ini Disrupsi nih Akan mengganggu Ternyata yang terjadi apa Covid Bagaimana caranya Lewat digital malah Digital yang membantu Digital malah justru yang Membuat kita masih bisa berhubungan Gitu Nah jadi Ya gereja pun Harus Terus Merlevensikan Gitu Jadi memang Semua pihak Gambaran Tubuh Kristus Yang dipakai oleh Paulus itu Tentang keberadaan jemaat Itu saya pikir Sangat tepat Jadi Tidak ada yang Tidak berharga Satu Jari kelingking ini Dia berharga Untuk seluruh tubuh Bayangkan kalau Tidak ada kelingking Kita bersihkan hidung Dengan jempol Kan tidak mungkin Jadi lebar hidungnya Kira-kira begitu Bapak ini menarik banget Yang Soal Melayani Untuk euforia Nah Aku pernah ada Ini pengalaman aku dulu ya Boleh Bapak Tiri Ini Aku waktu SMA Ngerasa Memang pelayanan itu Euforianya itu Dapat dulu Selalu ada Tapi setelah Kuliah Redup aja Jadinya aku Tidak terjadi Dalam pelayanan juga Jadi Jadi waktu SMA itu Aku aktifnya Memang di Namanya Seksi Rohani Kristen Kalau masuk Kuliah kan Aduh Maha Pokoknya yang Perkumpulan Kristen Untuk mahasiswa Unpat Nah itu tuh Euforianya Tidak dapat Aku jadi Mundur Tidak Tidak terjun Tapi Semenjak aku balik lagi Aku tuh ngerasa Euforianya itu Tidak muncul lagi Pak Tapi Puji Tuhan Aku tuh tetap Ditarik untuk Melayani di Immanuel ini Bener-bener Aku mulai terjun Laginya itu 2021 Jadi ini kan Apa namanya Tim multimedia Waktu itu Nah itu tuh Tapi Aku juga Saat itu masih ada Di periode Di mana tuh Aku kayak Yaudah lah Pelayanan dulu lah Terjun dulu lah Senengnya tuh Ntar aja dulu Yang penting terjun aja dulu Itu tuh Salah gak sih Sebenernya kayak gitu Karena tuh mungkin Waktu kuliah tuh aku Lelah duluan nih Sebelum melayani nih Bukan gara-gara Lelah melayani Waktu SMA Enggak Tapi tuh kayak Lingkungannya tuh Aku kurang bisa Beradaptasi Sama orang-orangnya Jadi tuh kayak Emang aku tuh Yang aneh keluar Dan ini bukan Salah temen-temennya ya Ini karena Emang akunya aja Yang kurang Memberikan diri gitu Untuk Hadir dalam Pelayanan Waktu kuliah itu Nah itu tuh Di saat aku terjun lagi Itu tuh kayak Yaudah lah Pelayanan aja dulu Untuk Untuk dapet Feelnya itu Belakangan lah Itu salah gak sih Iya kalau mau dibilang Salah atau benar Rasanya juga Perlu Perlu hati-hati ya Hati-hati karena gini Karena Ketika Gaby Terjun dalam pelayanan Di SMA Dengan eforianya Lalu di Di Kuliah Ternyata gak dapet Terus kemudian Akhirnya setelah kuliah Jadi seperti Agak tawar hati Gitu ya Yaudah lah Ini dululah Nanti ininya belakangan Gitu Saya melihatnya itu Sebagai sebuah proses Gitu Sebuah proses Gaby Kita semua Untuk melihat Pelayanan itu apa sih Gitu Jadi ada masanya Ketika kita 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 Diramaikan dengan Eforia kita Wah Dihargai Sana sini Saya ingat Waktu SMA itu Dilibatkan Untuk Paduan suara Ikut persekutuan Paduan suara Terus Paduan suaranya Dipanggil Nyanyi di Pren-pren Natal Wah seneng banget Gitu kan Pokoknya Terus malah jadi Agak eksklusif Kita kan anggota Paduan suara Yang lain kan bukan Wah keren Gitu Tapi setelah itu Eh Saya mau disclaimer juga ya Dipanggil Paduan suara Bukan suara saya bagus Cuma ikut-ikutan aja Gitu Dan sampai habis ini Nanti Ditelepon lagi Tolong Pak Menitah Gitu ya Hari ini gue jadi PL Pak Jangan Jangan atas mimbar Mulu Jadi Setelah itu Masuk Dalam pelayanan Yang Nyaris Rutinitas Ketika Jadi pelayan PA Gitu Jadi sebelum Sebelum ke STT Jadi pelayan PA Gitu kan Tapi kemudian Teman-teman Di pelayan PA Dan pengurus Kita coba Coba Ngobrol Gitu Kita coba Brainstorming Gimana ya Pelayanan kita Gitu Itu biasanya Waktu itu Saya di GPP Marcus Biasanya Kita sesuai persiapan Dan kita bikin Jumat Jumat malam Gitu Habis itu kita nongkrong Di depan GSCG Gitu Ngobrol Habis itu Yaudah Lanjut yuk Kita cari roti bakar Kita ngobrol lagi Dan dari situ Kemudian kita saling Saling isi Gitu ya Saling berbagi ide Akhirnya Pelayanan itu Jadi Menyenangkan Menyenangkan dalam artian Terus ada kreasi-kreasi yang baru Gitu Untuk minggu ini Untuk bulan depan Dan seterusnya Nah Tanpa sadar Sebenarnya Ada Dalam tanda petik ya Jenis Eforia yang baru Tapi Jenis Eforia Kenapa saya bilang Jenis yang baru Karena Eforia yang pertama itu Tidak ada landasannya Nah yang kedua ini Ada landasannya Dengan apa Dengan kebersamaan itu Gitu Nah Ketika pada fase berikutnya Saya masuk SDT Lalu kemudian Vicaris Dan pendeta Sendiri nih Gitu Kasihan dia loh Sendiri Gitu kan Kalau kemarin Pak 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 Rame-Rame Sendiri nih Gimana nih Terus Ketika masuk di jemaat Tidak selalu kan Ketika kita masuk di jemaat Dengan Tim PHMJ Tim anggota Maju Jemaat Tim unit misionernya Yang langsung Oh iya Pak Pak Rame-Rame Gini-gini Gitu Tapi apakah kita mundur Kan gak bisa Gitu Nah Ada saat-saatnya Yang tadi saya mau bilang Bahwa Kita istirahatnya itu Bukan istirahat Sekedar jalan-jalan Gitu ya Tapi juga kita Bikin checklist Oh ini ternyata Gak bener nih Ini gak tepat Ini gak apa Gitu Dan Yang tidak boleh lupa juga Ya perlu juga Untuk kerenan hati Terbuka Gitu Oh iya ternyata Ini plan PHM ini bener nih Kenapa kemarin Saya gak terima ya Idenya ya Gitu Kadang-kadang kan Godaan ya Karena Sudah dari posisi memimpin Sebagai Ketua Maju Jemaat Sebagai pendeta Kadang-kadang Enggak Kalian terus dengernya Gitu Padahal kan Gak gitu Padahal Kita ini kan Helicopter view nih Sementara teman-teman itu kan Dari Apa namanya Dari Ground ya Ground Untuk kasih tau bahwa Ini lo yang ada sebenarnya Pak Pendeta Gitu Nah ketika bikin checklist itu Lalu kemudian Ya kita juga terbuka Buka komunikasi Lalu kemudian dari situ Terjadilah Apa namanya Diskusi Sehingga akhirnya Yang tadi Gaby katakan itu Bisa terhindari Gitu Bahwa Yaudah lah ya dulu lah Nanti Pokoknya terserah Nanti gimana Gitu Itu tadi ya Bahwa Kenapa saya bilang Saya gak bilang Salah atau benar Karena memang Hampir semua kita Hampir semua kita Bukan hanya kita di Indonesia Tapi hampir semua orang Kristen Kalau kita baca itu Baik di Alkitab Maupun juga dalam Sejarah gereja-gereja Gitu ya Hampir semua kita Memang Naturalnya Alaminya Bahwa Saya jadi Kristen Saya melayani Iya kan Wah Kamu udah CD loh Melayani gitu Padahal sebenarnya Perlu diperlengkapi Gitu Kalau ditanya Melayani untuk apa Oh saya di multimedia Multimedia Bukan hanya sekedar Kenal Kamera Kemudian Apa namanya Apa namanya Sound system Sound system Bukan hanya itu Bukan hanya kenal kabel Tapi juga perlu Di Apa namanya Dibekali bahwa Ketika kamu Mengatur Dia punya Apa namanya Suaranya itu Dan tepat Itu kamu jadi berkat loh Itu kan beda kan Iya kan Nah itu penting Gitu Jadi bukan hanya Oh jam apa Jam 6 Oke Saya bisa bangun pagi kok Bukan soal bangun pagi Tapi ketika bangun itu Mulai Sebelum berangkat ke gereja Tuhan tolong saya Supaya saya konsentrasi Supaya pelayanan saya ini Mendukung pelayanan dari pendeta Dan sebagainya Dan ketika jembat beribadah Jembat Jadi dapat berkat Nah itu kan diberi Pemahaman Gitu Nah itu misalnya Multimedia Kemudian yang lainnya Termasuk juga pendeta Gitu Ketika dia berkotba Juga tahu bahwa Ini bukan yang sekedar Menjelaskan dari sini ke sini Tapi juga Dari sini Kamu sedang dipakai Tuhan untuk mengatakan Bahwa Kalau saya dan saudara Ini mulai Mengalami Pergumulan seperti ini Ini loh ada contoh Di Alkitab Contoh Alkitab itu Membicara bahwa Ada Allah yang hidup Gitu Jadi Ada pengalaman iman Gitu Jadi bukan sekedar Sesuatu yang Ya rutin Formal Gitu Nah itu yang tadi saya bilang Naturalnya orang Ya pokoknya melayani Padahal sebenarnya Sebelum melayani Perlu dibekali Gitu Nah bekal itu penting Kalau bekalnya sedikit Perjalanan kita juga pendek Kalau bekalnya cukup Pasti perjalanan juga panjang Wow Aku merasa agak Terutempar dikit Gak-gak tergantar Kalau kayak Gituin lo Kepalanya Colek dikit lah Boleh Nanti ini pernah Ada pengalaman Dilempar gitu ya Oke Ada pengalaman Begitu juga gak Gimana nih Dimana Kan kamu kan emang Yang Aku tahu Kamu itu dari kecil Sudah di Apa ya Ditarik Ditarik untuk melayani Benar-benar Dipancing Karena Aku Kita Nia Dia itu Mahasiswa seni musik Jadi Dia itu sangat Mahir Dalam bermusik Dari kecil Sudah ditarik-tarik Untuk pelayanan Di dalam bidang musik Nah Itu Kamu ada ngerasa Pasti ada euforianya kan Tapi kan Namanya performer nih pak Itu tuh performer tuh Pasti kayak Lebih puas Lebih seneng Kalau misalnya Disanjung Takut itu malah Jujur Takut Kenapa takut Ini Kan kalau misalnya Performancenya bagus gitu Walaupun memang Lebih ke Kata-katanya Paman Band Apa tuh With great Responsive With great power Comes great responsibility Aduh Nah Kalau dipuji gitu Jadi kayak Waduh Gitu sendiri Nah itu Kamu di dalam Bermusik itu Udah Tinggi-tinggi Jadi dipuji Terus tiba-tiba tuh Dapat ada satu Satu waktu Kamu pelayanan Kayak Tere sawah nih Mainnya Kok gitu sih Gitaran kok sumbang Di stamp dulu Masih tere Itu kamu Pernah ngerasain gak Dan Dan proses kamu kayak gimana Kalau di gereja tuh Nggak pakai kata-kata Tinggal lihat Oh iya Bener 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 Takut Iya kan Nah Langsung Tinggal nengok Langsung nengok gitu Hal-hal Hal-hal gini nih Ini gak bisa dipengkiri Walaupun memang ini Opini manusia gitu ya Yes Ini kan jadi kayak Tetap Mempengaruhi gitu loh Atau gak bisa kita Kayak tutup mata Oh gak boleh Tadi kan Bapak bilang Kalau Pelayanan tuh Jangan pakai Perasaan Tapi kalau Pengalamannya kayak gini kan Malah jadinya Aduh Kesaksiannya malah kesaksian yang buruk-buruk Mula nih Soal yang ngomainin kita nih Kan begitu kan Kalau pernah-pernah memproses itu gak Tere Tentu Ya pasti pernah lah ya Kalau yang kayak gitu-gitu mah Sudah biasa lah ya Sudah kebal dia Maksudnya kan pasti ada aja yang kayak gitu Kayak Apalagi kan Tadi Dibilang di Di Pancing Di pancingnya kan dari Kecil nih Jadi Belum se Apa ya Belum se Sejago itulah Belum sejago itulah Masih yang dasar-dasar aja Jadi pasti ada aja yang kayak Tentu mainnya gini dong Mainnya gini dong Apalagi kalau udah mulai dibandingin kayak Biar kayak papa tuh Aduh Itu langsung gimana ya Pasti ada aja yang kayak gitu Dan Kalau sekarang di Apa Di sound system Di tim multimedia Kayak yang bapak bilang langsung Langsung Ditengok gitu kan Jadi kayak Ya itu pasti langsung kayak Waduh Salah Masih gitu kan Tapi Ada yang ngangguk-ngangguk di belakang kamera Ada yang ngangguk-ngangguk Langsung mengangguk yang di belakang Tapi pasti ada Pasti ada Cuman Apa ya Aku tuh selalu mikirnya kayak Ya udahlah Aku Aku anaknya soalnya tuh Agak Kalau dibilang bodoh amatan Kayaknya terlalu Ignoran Tapi Iya Tapi maksudnya kayak Kadang tuh Bukan kadang Justru aku kayak gitu Bodo amatan kayak Ya udahlah Kalau emang dianggap Mainnya jelek Ya udah Nanti diperbaiki Nanti diimprove Gitu Kalau emang Tugasnya kurang fokus Ya nanti diimprove Gitu loh Bukan berarti Bodo amat kayak beneran Ah bodo amat Amal lu Enggak peduli gitu Enggak Cuman Lebih kayak aku Enggak Enggak ngambil negatifnya dari mereka Gitu Jadi kalau misalnya mereka liatin aku Karena aku salah ya Ambil positif aja Nanti improve gitu Dia mindsetnya ini ya Pak Selalu ada ruang untuk berkembang Di dalam pelayanan Untuk Tuhan ya Yes Jujur aku ini kakaknya dia ya Dan aku seneng banget dengernya Tapi itu Balik lagi ini kan Kita ngomongin Yang negatif-negatif terhadap kita nih Tapi tuh Kita juga gak bisa tutup mata Ada orang yang pelayanan Justru salah fokus Bukan fokus ke pelayanan untuk Tuhan Purely Tapi Untuk validasi manusia Nah itu tuh Orang kalau misalnya disanyung-sanjung Malah jadi sombong Tapi kalau kurang dipuji juga Malah jadi males Pikirannya jadi kayak Ah gue udah capek juga Gue udah Kayak gini gak ada validasi Sesemangat ini Tetep aja dipandangnya jelek Padahal Tuhan juga Menghargai gitu loh Pekerjaan dia di dalam pelayanannya Nah itu tuh Pak Gimana ya Cara Overcome itu Dari dalam diri kita sendiri Dan gimana cara Menyemangati Orang yang ada di sekitar kita Yang merasakan hal Seperti itu Caranya Caranya Pertama Seperti Kembali yang tadi saya sampaikan Kita perlu punya fondasi Fondasi itu Fondasinya Mengimitasi Kristus Dan juga Mengambil Teradaan-teradaan Para rasul Nah Dari situ Kalau disederhanakan Caranya adalah Kita melihat Bahwa Pelayanan ini Pertama Bukan untuk saya Untuk saya Oh Ya Itu sih Sehingga Kalaupun ada tepuk tangan Ya untuk dia Ya Gitu Jadi jangan diambil Sedikit pun jangan Biar tepuk jari pun jangan Itu kan mencuri kemunian namanya Ya itu Nah kemudian yang kedua Kalaupun misalnya Tidak ada tepuk tangan Gitu Itu jadi Jadi Pujian Yang mendewasakan kita Karena belum tentu loh Tidak ada tepuk tangan Bukan berarti Tidak ada Pujian Karena Karena saya Pernah Dari mentor-mentor Dibilang begini Rumen Kalau Nganak khutbah itu Jangan Jangan Selalu berharap Bahwa Wow Jumat seneng Nanti depan pintu gereja Terima kasih Khutbahnya bagus Itu belum tentu Pernyataan yang asli Orang diam itu Belum tentu Dia tidak mendengar khutbah Mungkin dia bergumul Dengan khutbah itu Dan mungkin pada jam itu Dia sedang menantikan Atau sedang Sedang bergumul Untuk mengambil Sebuah keputusan besar Nenak ya Nenak banget Aku kayaknya berkaca-kaca Nah Nah Itu juga Karena Kita Kita tahu ya Apapun ya Baik pendeta Baik misalnya di multimedia Atau di Pemandu lagu Gitu ya Atau apalah gitu ya Kita punya bagian masing-masing Gitu Makanya tadi saya Pinjam yang Paulus pakai Dengan tubuh Kristus Biar satu jari pun Dia berpengarung Untuk tubuh ini Gitu Jadi ketika Tubuh ini bergerak Dengan fungsi dan relasi Yang benar Maka dia akan berdampak Gitu Dampaknya apa Saya pernah bilang kan Ketika Saya masuk di satu Jumat Saya tidak lihat Saldo Jumat itu berapa Saya lihat orangnya Karena kalau orangnya Benar Orangnya Mau bertumbuh dan bertambah Berakar Maka saldo ini akan mengikuti Bukan sebaliknya Oh saldo ini besar nih Nanti Jumatnya ini Enggak Belum tentu yang besar Saldo ini Terus kemudian Jumatnya jadi besar Belum tentu Besar dalam arti karya Pelayanan Saya bandingkan misalnya Sekali lagi misalnya Seperti di Singapura Saya saldo dengan mereka Ketika mereka Punya pelayanan Yang namanya PA Kaum pria Itu yang datang tuh Direktur Manager Pokoknya orang-orang Tinggi-tinggi Dan Dari segala usia Mereka belajar Wah Marbiasa ya Nah Jadi Kembali lagi bahwa Ketika kita dalam pelayanan itu Maka kita bisa lihat Bagaimana Ketika kita Butuh pujian Ya Kita bilang dalam diri kita Tuhan Ya sempurlahkan pelayanan saya Sehingga ini berkenan Kepadamu Dan juga Dia jadi berkat Nah itu kita harus Harus bentengi itu dulu Makanya Salah satu Teologi Liturginya GPIB Ketika kita mulai dengan Ibadah minggu nih ya Dibuka dengan fotum Jadi seluruh rangkaian Ibadah ini terjadi Bukan karena Si pendeta bersam Bukan karena si GB Bukan karena Bangde Bukan karena Tere Bukan karena Rafael Tapi karena Ada Pertolongan Tuhan Itu Itu clear tuh Jadi Mau siapa yang Jago Tekniknya Segala macam Apanya Tapi itu karena Pertolongan Tuhan Jadi fotum itu penting Gitu Mau yang kotbah itu Ketua sinode Atau cuma pendeta Yang baru lulus kemarin Itu terjadi Karena pertolongan Tuhan Itu fotum Nah terus Ketika bagian Senternya Atau pusatnya Pemerintahan firman Kan ada doa Mohon bimbingan roh kudus Sudah ada pertolongan Tuhan Kok doa lagi Karena Di bagian ini Si pelayan firman Kita gak pakai pengkotbah Tapi pelayan firman Ini dia menyampaikan firman Nah yang tahu Yang dia sampaikan itu Cuma dirinya sama Tuhan Iya kan Kalau dia bohong Siapa yang tahu Tuhan Tuhan tahu Tapi cepat gak tahu kan Nah Karena itu Dia perlu dibentengi Makanya berdoa Mohon bimbingan roh kudus Itu teologi Seperti itu Supaya Pelayanan itu Kalau kotbahnya itu Menggugah Kotbahnya Ketika Pernah gak dengar Ketika kotbah itu Sesuatu tepukit Kota sambutan kan Pasti gitu ya Kotbah ditepukin Agak jarang kan Kita ya Di kita agak jarang ya Saya pernah tuh Satu dua kali Ketika kotbah selesai Ditepuk tangan Kaget juga saya gitu Tapi Yang mau dikatakan bahwa Kalaupun itu ternyata Menyenangkan Membuat orang tergugah Dan sebagainya Eh ingat loh Tadi kita udah berdoa loh Itu tepuk tangan Terjadi Bukan karena sayangnya Tapi kan orang kudus yang tuntun Nah jadi Di satu sisi Kita dipuji Dihargai Bukan karena Soal tepuk tangannya Tapi karena ada pertolongan Tuhan Kalaupun misalnya Tidak tepuk tangan Kita tahu Bahwa Tuhan yang bekerja ini Roh Tuhan yang bekerja ini Sedang bekerja juga Buat mereka Termasuk pelayanan apapun Gitu Itu pujian yang tulus Daripada seribu tepuk tangan Yang tidak tulus Kan Gitu Iya kan Gitu Makanya Saya kan kadang-kadang Kalau di mimar suka begini Mau tepuk tangan ya Gitu Karena Udah lihat Kayaknya Bagus banget Gitu kan Mau tepuk tangan ya Oke tepuk tangan Gak apa-apa Gitu Tapi diingatkan bahwa Ini tepuk tangannya Karena kita Bersyukur Ini menjadi berkat buat kita Gitu Ini bener-bener Seru Eh malam ya Ketahuan nih Kalau ini Malam Itu Saya Sorry Saya tambahkan begini Saya ngomong begini Karena Pertama Ya Ada pelayanannya Tahun ini Sebagai pendeta 26 tahun Kalau ditambah dengan VKD Berarti 28 tahun Gitu Kalau Tuhan berkenan Sampai pensiun Masih ada usia Sekitar 12 tahun Berarti Total berarti Kalau 12 ditambah 26 Berarti ada 38 tahun Kalau Tuhan berkenan Gitu Nah Tapi yang saya mau bilang Bahwa Setiap pendeta itu Punya pelayanan Khususnya GPIB Dia sudah melewati Itu dari VK Aris Kemudian di Pos Pelkes Siapa mau tepuk tangan Di sana Gak ada kan Gak ada Minggu lalu Saya Dengan istri Menikmati cuti Sambil mampir-mampir Ke beberapa jemaat Di Jawa Tengah Dan Jawa Timur Dan rata-rata Mereka Jemaat-jemaat Eh pendeta-pendeta Yang belum lama Keluar dari Kalimantan Dan sebagainya Cerita-cerita lah Gitu ya Kalau di sana Ya ketemunya Biasa minimal Biasa minimal Anak ular kobra Gitu kan Kalau mau pergi Kemudian bagaimana Dengan toganya Yang mereka sangat bangga Mereka katakan Toga saya pertama itu Saya cuci di kali Yang warnanya Airnya coklat Dan toga putih saya Jadi berwarna coklat Gak apa-apa Saya simpan sampai sekarang Gitu Siapa yang Siapa yang memperhatikan itu Gak ada kan Dia mau cerita di mimbar Mengumumkan Eh toga saya coklat loh Karena air itu Waktu di Kalimantan Kan gak perlu Tapi buat dia Itu sebuah perjalanan iman Gitu Nah saya dengar cerita itu Juga saya ingat Oh iya ya Saya sampai disini tuh Udah melewat itu semua tuh Banyak tepuk tangan Enggak Tapi yang pasti Ada tangan Tuhan Yang bersama Di sepanjang perjalanan itu Wah itu kan dahsyat itu Jangan lelah tuh Karena memang Tuhan yang memberikan kekuatan Tuhan yang akan Mengangkat lelahnya kita Itu ya Di dalam pelayanan ini Itu yang aku percaya Nah Itu pertanyaan-pertanyaan Yang kita punya Bapak Tentang pelayanan Di Rasa capeknya Di dalam pelayanan Tentang di tangan Di tangan yang punya Yang di dalam pelayanan ini Nah Kita akan selanjutnya Melanjutkan ke segmen selanjutnya Apa coba Gak lelah kan Gak lelah kan Gak lelah kan Cuma emang mau nyari bridgingnya Kita akan Ke segmen terakhir Di segmen selanjutnya Tapi tetap stay ya Di podcast Bahasa Bahas Immanuel Bahasana Bahasini Di Immanuel Halo semuanya Kembali lagi di podcast Bahasa Bahas Immanuel Bahasana Bahasini Di Immanuel Nah ini kita sudah Mencapai di penghujung acara Tadi itu kita tuh Udah ngomongin tentang Kelalahan di dalam pelayanan Dimana Kadang tuh kelelahan itu tuh Menunggukan kita Keinginan kita untuk berhenti Keinginan untuk Berkesaksian yang buruk-buruk Tapi tuh kita Tadi juga Membicarakan tentang Gimana kita tuh harus ingat Rasa lelah yang kita Rasakan di dalam pelayanan tuh Seharusnya Maksud kata jangan lelah itu Karena memang Dengan berkat yang Kita dapatkan dari Tuhan Di dalam pelayanan itu Itu akan mengangkat Semua rasa lelah kita Itu Sebagian besar itu yang Kita ngomongin Di segmen sebelumnya Kateri ada tambahan Apa tadi Tambahannya tadi Mendengar pernyataan-pernyataan Terakhir dari Bapak pendeta Itu keingat Satu ayat sih Sebenarnya Satu ayat dari Filipi 4 Ayat 13 Kayak ini ayatnya Sebenarnya terkenal banget sih Ya ke Mungkin Sobat-sobat Boleh Sobat-sobat Emmanuel Mungkin udah Udah tahu duluan Ayatnya itu Kalau kurang lebih Menyatakan Segala perkara Dapat kutanggung Dalam dia yang memberikan aku Kekuatan Itu Amin Nah Di dalam pelayanan itu Kita percaya Tuhan yang memberikan kita kekuatan Untuk melawan rasa lelah Untuk menghilang rasa lelah itu Jadi itu yang kita percaya Bapak juga Mau ada yang ditambahkan Bapak Sebagai penutu Ya Saya tambahkan dari Pesannya Paulus ya Tadi Tereambil dari Filipi Ini juga dari Filipi Pasalnya yang ketiga Ayat 12 Sampai dengan Ayatnya yang Ke 14 Kata-katanya begini Bukan seolah-olah Aku telah Memperoleh hal ini Atau telah Sempurna Melainkan aku Mengejarnya Kalau-kalau Aku dapat juga Menangkapnya Karena aku pun Telah ditangkap oleh Kristus Yesus Sosodara Aku sendiri tidak menganggap Bahwa aku telah Bahwa aku telah Menangkapnya Tetapi inilah yang Aku lakukan Aku melupakan Apa yang telah Di belakangku Dan mengarahkan diri Kepada apa yang Di hadapanku Dan berlari-lari Kepada tujuan Untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan surgawi Dari ala dalam Kristus Yesus Wah ini kan Keren tuh ya Dia punya fase jelas Bahwa bukan saya loh Yang menangkap Tuhan Tapi Tuhan yang menangkap saya Itu yang disebut dengan Fondasi itu Bahwa kita harus Dalam pelayanan itu Kita harus punya Fondasinya apa Benar dari percakapan kita Ada orang Pelayanan fondasinya Ingin dikuji Ingin popularitas Nah hari-hari ini Juga kita lihat Di berita-berita Ingin cari keuntungan Dan lain sebagainya Gitu ya Apa namanya Visi dan misi Allah Yang besar itu Dikerdilkan Dengan kepentingan-kepentingan Gitu ya Nah Paulus bilang Bukan saya yang menangkap Tapi Tuhan yang menangkap saya Nah Terus apa tugas saya Kalau Tuhan sudah menangkap Ya yakinlah itu Tadi yang terikutip Dari pasal 4 dan 13 Dan karena itu Apa yang kita lakukan Ya kita lakukan Yang terbaik Kita lupakan Yang di belakang Artinya kita Mau meninggalkan Segala perspektif Cara pandang Karakter Yang lama Lalu kemudian Kita mengarahkan ke depan Terus Dikatakan Sudah fokus ke depan Dan berlari-lari Tidak jalan Lari Sampai kapan Sampai the last step Gitu Dan Kalau boleh saya tambahkan Ya jangan berhitung Sama Tuhan Tuhan Sampai tujuan Sampai tujuan Sampai tujuan Sampai gak bisa Tapi karena Tuhan yang menangkap Pasti akan dimampukan Makanya di dalam rumah 11 Ayatnya yang ke 36 Polos katakan Sebab dari dia Oleh dia Dan bagi dia Jadi Jangan pernah lelah Oke Jadi jangan lelahnya Jangan di Mentah-mentahin Teman Sobat-sobat Immanuel Untuk bilang Kayak Kita gak boleh lelah Kita kayak Kalau udah sakit Tetap harus pelayanan Enggak gitu Maksudnya itu Jangan Terlarut-larut Dalam kelelahan itu Sampai Justru Kita menjauh dari Hadirat Tuhan Karena Kita harus percaya Kalau Tuhan itu Yang akan mengangkat Rasa lelah itu Dan Rasa lelah itu Juga akan terangkat Karena Nama Tuhan juga Yang akan Ditinggikan Dan dimuliakan Nah itulah Penghujung Penghujung Acara podcast kita Pada hari ini Terima kasih banyak Untuk Sobat-sobat Immanuel Yang sudah Bertahan Sampai Menit ke Empat puluh Berapa ini Nah Sebagai pengingat juga Podcast Bahasa Immanuel Itu akan selalu tayang Di akhir bulan Mau bulan Juni Juli Agus September Oktober Itu semuanya Akan di akhir bulan Terima kasih banyak Untuk yang Sudah mendengarkan Jangan lupa Kita tuh Ada di channel Youtube Dan Spotify Kalau kalian mau Lihat muka kita Boleh ke Youtube Dan kalau Mau lihat Mau dengar suara kita Doang Silahkan ke Spotify Satu di Spotify di channel Bahasa-bahasa Immanuel Dan di Youtube itu Channel GPB Immanuel Terima kasih banyak Sudah mendengarkan Kita Terima kasih Bang Oh iya Terima kasih Operator Operator Di belakang kamera Terima kasih banyak Teria sudah menemani Saya Terima kasih Bapak Sudah menjadi Narasumber Kita ketemu lagi Di podcast Bahasa-bahasi Immanuel Selanjutnya Bahasana Bahasini Di Immanuel Terima kasih